Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya habian terawahi saya dari offering B2 kali ini saya akan menjelaskan gambar-gambar pada ilmu termodinam ini ada gambar 4-3 dan 4-19 dan saya mulai dari 4-3 adalah proses 4-3 itu disebut ekspansi kuasi equilibrium sebelum saya menjelaskan saya akan memberitahu bagian-bagian dari kurva tersebut di sini ada bagian DA yaitu celah pada kurva tersebut DV juga celah dan P yang bawah yang warna ungu itu disebut tekanan kompresi V1 sampai V2 itu kecepatannya oke pada gambar tersebut area differential DA sama dengan DV lihat di garis karena karena itu merupakan celah pada kurva kompresi yang sudah saya jelaskan tadi yang pekerjaan differential proses-proses tersebut dalam kurva 1-2 diperoleh dengan menambahkan area differential di bawah area A sama dengan integral 1-2 P kali kan DV kurva proses pada diagram P sampai V ini P sampai V adalah sama maksudnya sama itu berarti dalam besarnya dan dalam proses kerjanya maksudnya apa proses kerjanya yaitu proses kerjanya dilakukan selama proses kompresi yang tertutup oke sekarang masuk selanjutnya yaitu gambar 4-19 4-19 itu yang saya baca termasuk heat transfer ya pada sisi kiri gambar tersebut nih itu persamaan yang mewakili energi bersih yang ditransfer ke sistem ke sebuah sistem dari definisi SEFI energi bersih haruslah sama dengan SEFI x DT yang DT tersebut berarti proses perubahan differential suhu dan differential suhu tersebut jika itu menjadi SEFI sama dengan dou U per dou T dalam kurung dikalikan V demikian pula dengan spesifikasi panas pada tekanan CP ini CP yang sebelah kanan dapat mempertimbangkan ekspansi tekanan atau kompresi yang menghasilkan rumus yang bawah CP sama dengan dou H per dou T x P spesifikasi panas pada tekanan CP harus selalu lebih besar dari SEFI karena tekanan pada CU persifat tekanan konstan dan ini contohnya dan ini seperti enturan internasionalnya M nya itu 1 kg contohnya delta T nya 1 derajat celcius dan ini rumus contohnya CP sama dengan 5,19 x AJ per kilogram celcius selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati